Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berencana menata ulang pangkalan ojek di 17 stasiun ibu kota dan daerah penyangga. Dalam merealisasikannya, BPJT bekerjasama dengan PT KAI, Dinas Perhubungan dan Manajemen Angkutan Online. Langkah ini diklaim sebagai upaya mengurai kemacetan dan ditargetkan selesai tahun 2019. Setelah melakukan pemantauan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berencana akan menata ulang pangkalan ojek yang berada di 17 stasiun di Jabodetabek. Sehingga para pengundi ojek ini bisa menempatkan kendaraannya di lahan kosong yang akan disediakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah hal ini mereka lakukan juga untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang kereta yang akan masuk dan keluar ke stasiun itu sendiri. Kepadatan di ibu kota laksana benang kusut yang tidak ada habisnya. Kepadatan kian bertambah parah saat pembangunan infrastruktur dilakukan. Bahkan menurut sebuah temuan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun rupiah tahun ini. Salah satu simpul kepadatan yang akhir-akhir ini terekam di ibu kota adalah di kawasan stasiun. Ketika jam berangkat dan pulang kerja, kawasan ini mendadak padat karena lalu lintas penumpang angkutan umum termasuk yang berjenis online. Kereta api sekarang ini, per 3 menit, hampir per 3 menit ada kereta api dan dia bertrek. Kalau satu kereta api buat 2 ribu penumpang, kalau sekali datang dua kereta berarti ada 4 ribu penumpang. Penanganan kemacetan dilakukan dengan memindahkan lokasi menembus transportasi online yang biasanya tersebar di sekitar stasiun ke titik khusus. Di stasiun Polterah Jakarta Barat ini memang lokasinya agak jauh dengan lahan kosong yang dapat menampung sejumlah kendaraan berdua. Sehingga para pengundi ojek di sini harus memarkirkan kendaraannya di atas fotoar yang seharusnya menjadi akses kegiatan para penjaraan lagi. Dan ada juga yang menunggu penumpangnya di atas jalan sehingga menyebabkan keatrian yang cukup panjang di belakangnya. Hal ini menuai beragam tanggapan dari warga, mulai dari yang merasa terganggu hingga justru terbantu. Seharusnya sih ada kayak pangkalan yang tersendiri ya disediain ruang untuk gojek tersendiri itu bisa mantap. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu mungkin kayak pengumudi mobil yang lain. Bener-bener ngebantu banget sih ya sebenarnya. Soalnya kita juga jarang-jarang kesini, ngeliat macet kayak gini kan nggak biasa. Kalau kebetulan kita seder serpong, di serpong tuh nggak semacet ini lah. Pokoknya ngebantu banget tuh, gojek-gojek sini tuh. Pengumudi ojek mengaku, mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka harus bergeser lebih jauh, dikhawatirkan justru kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Operasi penertiban sebenarnya dilakukan secara berkala setiap pekan. Namun ini belum memberikan pengaruh signifikan untuk mengurai kemacetan. BPTJ merencanakan beberapa stasiun untuk digunakan sebagai percontohan. Dari pengamatan kami, di stasiun Manggarai, lahan kosong terdekat kerap digunakan pengemudi ojek sebagai tempat beristirahat. Tidak adanya regulasi. Membuat awak angkutan online memanfaatkan lahan apapun. Padahal justru dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat. Contoh di duku atas itu, menggunakan PDP Sarja untuk tempat penampungan online. Jadi mereka sebelum didapat panggilan, mereka masuk ke ruang tunggu, ke ruang pengendapan di PDP Sarja tadi. Nanti begitu ada panggilan, mereka maju ke tempat naik turun penumpang. Tawaran solusi lain yang disiapkan BPTJ, yakni pengaturan sepeda motor dengan memperpanjang lokasi dari Bundaran HI sampai Senayan. Pengaturan ini dapat menghemat biaya transportasi 296 juta rupiah per hari atau 103 miliar rupiah per tahun. Ada pun kriteria penghematan BPTJ, yakni mencakup waktu tempuh, biaya operasi kendaraan, dan tingkat kecelakaan. Putih Anggraini, Anggi Luda Prayitno, Jakarta